Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Fanny di channel FN Toys Hari ini saya cuma ingin berbagi Berbagi bukan cuma settingan Tapi semacam tips and trick Bagaimana bisa mengatur permainan Mengatur hati dan mengatur posisi Supaya di race-race berikutnya Saya tetap bisa podium Dan mungkin teman-teman yang bisa belajar bareng Bisa juga podium Seperti yang diharapkan Tapi ini sama versi saya Jadi kalau ada yang tidak cocok Ada yang tidak oke dan sebagainya Saya mohon maaf dan mudah-mudahan bisa bermanfaat Sekian dari Oke, langsung saja kita Lihat Kok gini ya? Tidak apa-apa Ketutupan Oke, kita lihat saja mobilnya Baiklah kita akan buka saja Ada tiga mobil disini Sret Oke Yang pertama adalah yang Subber 2 Lai Kok Eh? Wah Wah Ada orang lama Tuh Kok disini? Tidak apa-apa ya Supaya tidak bosan Di dalam Sumuh 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 itu Apa? Gerah Kalau bahasa Maduranya namanya Ojeng Ada ujang Jadi ujang adalah Sumuh atau gerah Ya kita pindah selesai Biar tidak membosankan Jadi Mobil yang pertama saya pakai adalah Subber 2 Jadi gini ya Saya akan ceritakan sekilas Tentang settingan mobilnya Tapi nanti yang lebih penting Mungkin bukan cuma Masalah settingan mobil Tapi Tips and triknya Ya Kalau masalah settingan mobil Ya Selama ini ya Begitu-begitu saja Tidak ada yang istimewa Kita lihat bagaimana Mobil ini Nah Ini dia Mobil yang kemarin saya pakai Subber 2 Carbon Ya Saya Gunakan Sprindash Jadi Track kemarin Kebetulan Sprindash Dengan gear biru Hijau itu Pas banget Jadi artinya Pas itu ya Lompatnya pas Ketepatannya pas Dan sebagainya Untuk propeller Saya pakai yang biasa Tapi Apa ini namanya Koronanya Saya pakai yang biru Wih Sudah hampir rusak ya Tidaklah masih aman Berusak tapi masih aman Dia masih berputar lancar Jadi kalau teman-teman Pengen punya mobil yang enak Sebisa mungkin Ketika terpasang Dia bisa Berputar lancar Seperti ini Kalau seperti ini Insya Allah Mobil akan Berputar enak Dan seterusnya Oke Kita pasang dulu Kemarin Resdi Bondowoso itu Sebetulnya Tidak harus Menggunakan Dynamo Segel ya Tapi kebetulan Saya kok adanya Segel ya sudah Saya pakai dari awal Oke Kemudian Ban depan Saya pakai Marun Ban medium Belakang Dan juga saya pakai Hard Yang medium Kalau ukuran Aduh Saya tidak Bawa Nah ini dia Saya bawa Skatmat yang Biasa Zero Oke Kalau ukuran Ban belakang Saya yang Seperti ini 26 Jadi agak besar Yang depannya Agak kecil Kayaknya 259 Ya cuma selisih sedikit Kemudian Kalau yang lain-lain Simple Saya hobinya Pakai yang ini Support plate Dengan Pemberat AR Kanan kiri Kemudian Depan Standar Seperti biasa Saya menggunakan Setik Dengan Spacer Cuman Satu ring Terus depan Pakai Naga Bubut Roller Kemudian Yang ini ringless Kebetulan Ini Ori Terus depan Dengan ini Nah Untuk settingannya Ini kebetulan Saya ceke Ya Taruh di paling bawah Kalau yang ini Tidak Di tengah-tengah Belakang Saya pakai Burger Dengan Atas Begini Miring Ya Tidak apa-apa Miring begini Ini kadang-kadang Malah Enak Di lompatan Terus ini Roller 19 Kemudian Spacer Saya menggunakan Spacer berapa Kotor sekali 6 mili Untuk yang belakang Oke Jadi settingan Yang ke Yang super Oh iya Kebetulan Di Bondowosu Regulasinya Agak ringan Jadi gearbox Saya yang pecah Tetap bisa dipakai Dengan Menggunakan Murbaut Seperti ini Jadi masih bisa dipakai Kalau di tempat-tempat lain Kayaknya Tidak boleh Karena Ini sudah Part lain Tapi kalau di Bondowosu kemarin Masih boleh Karena regulasi Tidak terlalu ketat Oke Ini adalah yang Super to Carbon Mobil yang Saya gunakan Untuk cari kupon Kemarin Di babak Satu Baiklah Kita lanjut Ke mobil yang Kedua Kita taruh dulu Ini mobil yang Pertama Oh salah Nah Begini Kita lanjut Mobil yang Kedua Nah Berubah Ini berubah Di tempat yang lain Yaitu kita Makan dulu Nah itu Kita makan dulu Sepertinya Tidak bisa lanjut Ini belum ngomong Sudah gerak Kita pindah tempat dulu Sini aja Ini Oh Ini tempat produksi Reserbox Gak apa-apa lah Tapi gak enak Masuk aku Logonya kok yang ini Gak bisa Ganti Nah Disini aja Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Aduh Takut Ya Allah Ya Allah Kok bisa disini Suting apa Kok bisa disini Ini Oh itulah ya Ya Allah Tadi saya dari rumah itu Berangkat sama Mas Angga ini Ayo kita Suting di kuburan Itu maksudnya Supaya buat seru-seruan Tapi ternyata Bener kata Rasulullah Bahwa Kalau kita datang ke kuburan Itu cuma satu Tujuannya Cuma untuk mengingat mati Karena seorang muslim cerdas Itu dia Akan mempersiapkan kematian Ya Allah Lihat Orang-orang ini Sudah tidak main tamiyah Orang-orang ini Sudah Sudah berhadapan Dengan malaikat Ini ada yang Mohon maaf ya Di dalam kubur Disiksa Ada yang dalam kuburnya Dapat keindahan Dapat kebaikan Itu semua tergantung Amal ibadah yang dilakukan Ya Allah Janganlah Jangan mati disini Saya Jadi ingat Ibu Sudah meninggal Jadi Ya Allah Janganlah Bapaknya Mas Sangga juga Sudah meninggal Mudah-mudahan Orang tua kita semua Yang sudah meninggal Diberikan ke Lapangan Dalam kubur Sudahlah Next Jangan disini Tidak bisa konten saya Ya Allah Pindah 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 Biasanya Jangan ada yang Jangan ada yang mampir Kesini Lapan Di coba Kami Perlu Oh iya Kita ke loteng saja Karena ada view yang cukup menarik Langsung kita kesini Kemudian Ini belum jadi ya Ya doakan ada rezeki lah Buat bangun Nah ini saja Kita langsung naik ke atas Karena nanti kita kasih tau sekalian View bagaimana di atas rumah Alhamdulillah Ini Ya bagi teman-teman yang mungkin bisa mampir ke Bundawaso Terus mas pengen lihat view Oke kita nanti kesini Ngopi-ngopi di atas Sambil sore itu Ini kan sore Ini jam Jam 4 sore Jadi Tidak panas Dan agak lega Saya kasih tau sedikit Disana itu ada pegunungan Itu pegunungan yang namanya Pegunungan Kretek ya Pegunungan Atau ada yang bilang Gunung Putri juga Di belakangnya Itu langsung laut Ya langsung laut Selat antara Jawa dengan Bali Ya disitu langsung laut Ada pasir putih Apa dan sebagainya Itu di balik gunung yang itu Kalau yang sebelah timur Wah sayangnya Hari ini ketutup ini ya Ketutup awan ya Disitu itu ada Gunung Ijen Ada Gunung Raung Ada juga Gunung Merapi Tapi Merapi yang di timurnya Gunung Ijen Disitu itu sudah terkenal Sampai ke luar negeri Karena ada Blue Fire Ya satu-satunya Sorry Di dunia hanya ada dua gunung Yang mengeluarkan api biru Atau Blue Fire Dan salah satunya adalah Di Gunung Ijen Jadi kalau ada yang niat Jadi kalau ada yang niat Mas niat pengen main Ya sudah main ke sini Mungkin ada waktu Kita main ke gunung Yang sebelah sana Sebelah barat Nah itu sama Ini lagi ketutup awan juga Itu Gunung Pegunungan Hiang Pegunungan Hiang Pegunungan Hiang itu ada Gunung Piramid lah Gunung Piramid itu karena dia Mucuk begini ya Jadi kayak piramid betul Dan sebagainya Dan lain sebagainya Jadi di atas ini ada View tiga pegunungan Sebelah timur tadi Gunung Merapi Dan Sapa dan Ijen Sebelah sana itu Gunung Kretek Dan belakang saya Sebelah barat Itu adalah Pegunungan Hiang Jadi Para adventure Teman-teman Kayak konten adventure ya Endahlah ini tetap konten Review Tamiya Kita akan langsung lihat Bagaimana Tamiya yang kedua Yang saya pakai kemarin Yaitu Super 2 juga Baiklah ini Mobil kedua Yang kemarin saya pakai Super 2 yang cukup andalan ya Jadi ketika saya Bangun Super 2 ini Memang diniati Untuk Bagus ya Salah satunya Contohnya ya Saya pakai Stick Ori di depan Kemudian saya ini juga Pakai FRP Ori Dan seterusnya Oke Settingannya sebagai berikut Nah kalau yang untuk ini Saya kebalik ya Tadi kan roller depannya Di atas karet Kalau yang ini di bawah Kemudian kalau yang lain sama Ini dicekek Mentok ke bawah Dengan Mangkok Kemudian yang ini AR Double Kemudian yang belakang Burger Settingannya persis sama Bedanya adalah Yang ini saya menggunakan Roller 17 Kalau yang tadi Saya pakainya 19 Nah yang membedakan Banget adalah Teman-teman sekalian Saya pakainya Ultra Ultra dengan Gear biru hijau Oke Ultra gear biru hijau Dikarenakan Ini kan Bannya small Kalau ban small kan Mau gak mau Depan small ini Dia butuh Perputaran Yang sangat kencang Sehingga Secara kecepatan Dia nututi Dan yang saya Bener-bener heran Adalah mobil ini Gak tau kenapa Di IC Itu nyelem Sret Sret nyelem banget Padahal Menyelam Jadi bahasanya Nana itu Macam air boy Jadi menyelam Sret gitu ya Bukan yang kelontang Padahal dia Dua-duanya tanpa Stabilizer Jadi hanya pakai Ball cap saja Ini settingan mobil yang kedua Dengan Oke Dengan Spacer sama Dengan sebelumnya Yaitu 6mm Oke Ini adalah settingan mobil yang kedua Yang saya pakai kemarin Di kejuaraan GP GP seri 1 Ya GP 3 GP 3 Seri 1 kemarin Dan Dengar Ya Allah Disitu Di sebelah itu ada gang Barusan terdengar Ting 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 Langsung lapar Baksonya jauh Kalau di bawah Tak panggil Itu Itu Memanggil Ting 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 Dia Mana orangnya Sebentar Sebentar Harusnya ada Itu Itu Baksonya lewat Aduh Kalau tidak Arusan makan Itu susah So Tamiya Tamiya Pak Tamiya Setelah Kita makan Oke Kita nyambung Jangan salahkan saya Salahkan bakso yang lewat Kita nyambung ke Mobil yang terakhir Yang kemarin saya pakai Yaitu adalah SFM Seperti yang pernah Saya katakan bahwa Ada orang tanya ini ya Mas SFM sama supertu Enak mana Saya bilang Apa ya 11-12 Karena waktu di Waktu di Banyuwangi Yang waktu itu Saya podium Juara 4 ya Itu Tidak tahu kenapa Ini kurang bisa Dajak kerjasama Jadi Gampang Lontang gitu loh Tapi yang supertu yang tadi Yang DCR Nah yang ini Ini yang akhirnya Jadi juara Yang saya pakai Sampai final Kalau kemarin kebalik Kalau kemarin kebalik Justru Dua itu Babak satunya Enak Babak 2 3 Tidak tahu kenapa Tidak asik Sehingga Saya pakainya di SFM Untuk babak terakhir Jadi kalau ada yang tanya Mas enak mana Supertu sama SFM Saya cuma bisa mengatakan Tergantung track Tergantung bagaimana Ngetingnya Jadi tidak bisa dikatakan SFM selalu enak Atau supertu selalu enak Itu bagi saya Susah ya Ini adalah SFM Yang saya pakai kemarin Settingannya standar Tidak ada yang istimewa Jadi Special 1.5 Untuk depan Terus yang sini Stabilizer 1 Dengan model yang sama Ini dicekek di depan Untuk Pemberat Apanya Mangkok Yang ini Selinjir juga AR Belakang juga sama Menggunakan burger Dan ini Specialnya 6 Sorry Iya Ini special 6 Dengan ban Maroon dan hard Dua-duanya medium Tidak ada yang spesial Dengan Dinamo Sprindas Gearnya Biru hijau Ya Propeller Dan ininya Semuanya sama Tidak ada yang istimewa Jadi Kalau sudah seperti ini Orang tanya Mas Settingannya sama aja Iya sama aja Settingan mobil itu sama aja Terus apa yang bisa membedakan Kok ada yang juara Dan ada yang tidak Ini yang pengen saya ceritakan Sama teman-teman sekalian Jadi gini teman-teman Kemarin itu ketika res dimulai Ya Kenapa ada kursi itu Jadi kursinya begini dulu Nah begini kan lebih enak Jadi ketika res dimulai itu Saya kan berdua Dengan mas Febri Dari awal Saya dengan mas Febri Sudah bilang Feb Coba ya Kamu yang nyari kupon Saya nyoba nyajar BTO Awalnya begitu Jadi akhirnya Mas Febri ini Nyeting Gimana caranya Mobilnya bisa masuk Dapat kupon Masuk dapet kupon Dan seterusnya Itu yang dilakukan oleh mas Febri Kemudian saya Memang nyeting mobil Gimana caranya bisa BTO Jadi saya kejar Karena waktu di rumah itu Dicoba Di track di rumah itu Gila Mobil yang si Ungu Yang seperti itu Wah itu mantap sekali Tapi begitu saya coba Mungkin habis berapa ya Habis 20 atau 30 kupon Gitu Gak bisa Ya mentoknya cuma di 13 4 4 sekian Atau 3 sekian Padahal BTO nya 14 1 sekian 12 14 12 Jadi Akhirnya saya merasa Ya sudah lah BTO tidak perlu saya kejar Mendingan saya ngejar Kupon saja Itu yang pertama Jadi Mengatur strategi Dengan tim Bagi Bagi tugas Saya BTO Dia kupon Jadi yang pertama Trik yang saya lakukan Seperti itu Jadi bagi tugas Dengan tim Yang saya lakukan Kedua itu adalah Saya Cari mobil Ya cari mobil Jadi kebetulan Tiga ini ya Kemarin mobil yang saya bawa ini Seperti Sfm Dan Seperti Sfm ini Saya cari settingannya Jadi dari awal Yang ini dulu Jadi saya setting dulu Dan sebagainya Sudah sekiranya enak Saya coba Sekali Dua kali Nanti akan kelihatan Mobil ini Mau atau enggak Untuk diajak kerja Bahasanya gitu ya Kan kerja Dalam artian Elok menangkan Dapat uang Jadi Ayo lah Kamu saya ajak kerja Coba gitu ya Dicoba Coba Ternyata sudah enak Artinya ini sudah dapat Settingan Sudah Kalau itu saya taruh Taruh Ganti yang ini Terus Dicarik terus Sampai berapa Akhirnya dapat Terus kemudian Ganti yang SFM Jadi yang kedua Trick yang saya lakukan Adalah Saya mencari Tiga mobil ini Bagaimana settingannya Biar dapat Mulai dari Ngatur pemberat Mulai dari Roller Mulai dari Ban Mulai dari Macem-macem lah Gear Dynamo Dan sebagainya Jadi betul-betul Tiga mobil ini Saya cari Bagaimana caranya Supaya mereka dapat Kupon Itu yang kedua Nyari settingan Tiga mobil Nah Yang berikutnya Setelah Tiga settingan Mobil itu dapat Saya menilai Saya menilai Dari tiga mobil Tadi itu Mana yang punya Potensi Stabil Paling bagus Jujur Ketika saya naruh Ini Cuma ilustrasi Dari lima kupon Itu Tiga kupon Masuk Dua kebuang Itu yang SFM Yang super itu Mungkin kebalikannya Tiga kupon Kebuang Dua masuk Jadi akhirnya Saya merasa SFM ini Yang paling enak Untuk diajak kerja Ya sudah Akhirnya yang super itu dua ini Saya hajar Habis-habisan Di babak satu Untuk ngejar kupon Jadi kupon itu Dari super itu ini aja Yang ini gantian Ini gini Terus gitu Yang SFM itu Semacam Di eman-eman Buat nanti aja Buat babak kedua aja Karena mobil ini Boleh dibilang Sekali naruh Cret kupon Sehingga ya eman Kalau sampai settingannya berubah Dinamunya berubah Nanti malah Malah apa ya Malah-malah bingung Di babak kedua Jadi trik saya yang berikutnya adalah Menyimpan Menyimpan mobil Dan dinamo Yang sudah pas Untuk babak atas Itu yang saya lakukan kemarin Nah kemudian Kemudian Kita pinjah lokasi dulu Mumpung Yang indah sekali Lihat ya Allah Jadi bagaimana kita tidak bersyukur Ya masih ada di dunia yang indah Begini Karena kalau seperti di Palestina Di Gaza Sudah gak ada Rumah-rumah ini sudah gak ada semua Orang mau sholat aja bingung Orang mau makan bingung Bahkan kemarin ada Cuplikan terbaru Itu mereka lagi Salat Jumat Di reruntuhan Ya Allah Kalau kita itu Itu masjid Begitu adan berkumandang Tinggal berangkat Itu view pemandangan Kita lapar ada bakso lewat Ya Allah Kurang bersyukur gimana Jadi itulah kenapa Saya selalu berpesan Sama teman-teman semua Jangan pernah tinggalkan sholat Karena Kalau besok sudah meninggal Kayak tadi orang di kuburan Itu yang dibutuhkan Bukan podium Bukan tropi Bukan subscribe Bukan like Bukan komen Yang dibutuhkan adalah doa Yang dibutuhkan adalah Pahala buat kita Oke Itu Itu tadi kuburan Yang tempat kita Ngesut tadi Iya itu disana Ya Allah Jadi ya Pinter-pinternya kita lah Ngatur hati dan pikiran Bagaimana Kok kesini ngomongnya Kita kembali ke tamu ya Jadi Saya menyimpan mobil Untuk babak atas Itu Itu yang berikutnya Kemudian Yang ketiga Kalau gak salah ya Nah yang keempat Ini yang mungkin Saya betul-betul belajar kemarin Ketika Di babak atas Itu Belajar untuk Betul-betul tenang Dalam artian Boleh sih Dipanggil Panggilan babak ini Itu memang boleh sih Tapi betul-betul tenang Betul-betul diperhatikan Betul-betul Dan ini Saya mungkin promosi ya Jadinya ya Saya kemarin menggunakan charger saya yang baru Dulu kan saya pakai X-Star Sekarang X-Star Plus Saya kayak RC 2500 Nah di babak Satu Akhir Itu saya memang mencari Mobil saya ini Ini paling enak pakai baterai berapa Setelah saya coba Sekali-dua kali Ternyata enaknya itu Di baterai 1,50 pas Ya sudah Sehingga Di charger itu Saya setting Bagaimana dia bisa Cut off Di 1 ke 50 Jadi ketika Sia sudah Done Selesai Jadi 1 ke 50 Ambil Pasang Masuk Begitu Jadi betul-betul Mengatur strategi lah Gimana caranya Supaya enak Dan akhirnya Babak kedua lewat Babak ketiga Alhamdulillah dapat buy Sehingga langsung masuk ke final Di final pun Itu tidak tahu kenapa Kemarin saya tenang sekali Tenangnya itu saya berpikir Mobil ini settingan tidak berubah Enak Dynamo nya dapat Enak Baterai 1,50 Sudah pas Tinggal diambil Pasang Taruh Sret Dan Alhamdulillah Ya memang Lompatnya enak Dan akhirnya juara 1 Jadi Itu sekilas trik-trik Bagaimana saya mengatasi Apa ya Emosi Karena saya kan juga Saya bilang bahwa saya Pembalap baru Saya baru belapan Mungkin belum setahun ya Baru setengah tahun ini Jadi benar-benar Saya belajar betul Dari setiap race Saya tanya ke orang Bagaimana-bagaimana Dan sebagainya Ternyata memang trik-trik Menghadapi diri sendiri Itu penting Ketika kita mengadakan Mengikuti sebuah race Dan memang Memang betul ya Kemarin kan ada ya Mas Vano itu ya Ada yang namanya Mas Vano Dari KWJ Konconi Wang Jero Dia juga bilang Malam itu datang Mas gimana kemarin Kalau bisa juara 1 Alah kebetulan Saya bilang gitu ya Terus kemudian kita Ngobrol-ngobrol Saya ring Dan ternyata Mas Vano nya Bilang juga begini Pantesan mas Strik itu Saya juga baru tahu Kenapa Denamo dengan band Baterai Itu terkadang Juga ada chemistry Jadi Saya punya baterai nih 6 pasang misalnya Nah ini Nggak semua baterai Cocok dengan denamo saya Itulah kenapa Ada orang yang menandai ya Ini baterai A Ini baterai B Berpasang-pasangan Maksudnya itu Ada track Yang kalau saya pakai Baterai D Itu nggak mau Walaupun voltasinya sama Kenapa Mungkin MAH nya Mungkin power nya Itu berbeda Tapi kalau menggunakan Baterai yang A Atau B Mungkin enak Jadi Mas Vano pun sama Kemarin ketika race Mas setelah saya coba-coba Yang bisa baterai saya Dari 4 pasang Cuma 2 pasang ini Saya bilang yaudah Pakai 2 pasang itu aja Yang 2 pasang Taruh Daripada gambling Begitu Itu masalah Dinamo Masalah Sorry Masalah baterai Masalah Dinamo juga Saya dulu Pernah juga sharing Bahwa Ketika ada mobil Kok Uh Dinamonya enak Pas banget Kecepatannya Lompatnya pas banget Ada yang bilang Dinamo torsi Dinamo RPM Begitu ya Nah itu lepas Taruh Dibuat babak 2 Jadi disiapkan Untuk babak atas Kemudian Nah kalau saya kemarin Ekstrim ya Bukan cuma dinamo Bukan cuma baterai Saya mobil Yang memang saya siapkan Untuk babak 2 Babak satunya Pakai super tu Dan lain-lain Begitu Alhamdulillah Minimal Konten hari ini Buka aja lah Karena kalau masih sore Supaya udara masuk Tapi kalau sudah Adan maghrib Sunnahnya Tidak boleh Buka Semua jendela Semua pintu Harus ditutup Kalau sekarang Asia Asar Boleh Baiklah teman-teman sekalian Hari ini Sudah selesai tugas saya Untuk membawakan Acara Membawakan Trip Tips and trick Bagaimana kita Risk Supaya ada Hasil yang maksimal Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Bisa berguna Buat teman-teman semua Sampai ketemu Di konten-konten berikutnya Dan jangan lupa Untuk sholat 5 waktu Sorry 5 waktu On time Jamaah di masjid Karena itu penting Buat akhirat kita Terima kasih sudah menonton Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton